Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 7 Rumah Tuhan dipersembahkan kepada Tuhan Ketika Salomo selesai berdoa, api turun dari langit dan membakar kurban bakaran dan persembahan. Kemuliaan Tuhan memenuhi baik Tuhan itu. Imam-imam tidak dapat masuk ke dalam baik Tuhan karena kemuliaan Tuhan memenuhinya. Semua orang Israel melihat api turun dari surga. Mereka juga melihat kemuliaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Mereka sujud dan menundukkan wajah ke tanah. Mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan lagu, Tuhan itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya. Kemudian Raja Salomo dan semua orang memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Raja Salomo mempersembahkan 22 ribu sapi dan 120 ribu domba. Raja dan semua orang menguduskan baik Allah. Tempat itu dipakai hanya untuk menyembah Allah. Imam-imam siap melakukan pekerjaannya. Orang Lewi berdiri dengan alat musik yang dimainkannya ketika mereka bernyanyi bagi Tuhan. Alat musik itu dibuat oleh Raja Daud sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Para imam dan orang Lewi menyanyikan, Pujilah Tuhan karena kasih setianya tetap selama-lamanya. Para imam menip terompet dan berdiri di hadapan orang Lewi. Dan semua orang Israel berdiri. Salomo menguduskan bagian tengah dari halaman. Halaman itu berada di depan baik Tuhan. Tempat itulah tempat Salomo mempersembahkan kurban bakaran dan lemak sebagai kurban persekutuan. Ia memakai bagian tengah dari halaman karena banyak sekali persembahan. Sehingga mezbah perunggu yang dibuatnya tidak sanggup menampung semua kurban bakaran, kurban sajian, dan lemak. Salomo dan semua orang Israel merayakan Hari Raya Pondok Daun selama tujuh hari. Banyak sekali orang yang berkumpul bersama Salomo. Mereka berasal dari pinggiran kota Hamad sampai ke sungai kecil di Mesir. Pada hari yang kedelapan, mereka mengadakan pertemuan kudus karena mereka telah berpesta selama tujuh hari. Mereka menguduskan mezbah karena itu hanya digunakan untuk menyembah Tuhan. Dan mereka berpesta selama tujuh hari. Pada hari ke-23 bulan tujuh, Salomo menyuruh mereka kembali ke rumah masing-masing. Mereka itu sangat bahagia. Hati mereka bersuka cita. Karena Tuhan sangat baik kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel. Salomo telah menyelesaikan baik Tuhan dan istana Raja. Ia berhasil menyelesaikan semua yang telah direncanakannya untuk baik Tuhan dan istananya. Kemudian Tuhan datang kepada Salomo pada waktu malam. Berkata kepadanya, Salomo, aku telah mendengar doamu, dan aku telah memilih tempat ini menjadi rumah persembahan untukku. Apabila aku menutup langit, maka tidak ada hujan, dan aku memerintahkan belalang menghancurkan tanah ini, dan aku mengirim penyakit terhadap umatku. Dan jika umatku yang memanggil namaku menjadi rendah hati dan berdoa, dan mencari aku, serta meninggalkan jalannya yang jahat, aku mendengar mereka dari surga. Aku mengampuni dosa mereka, dan aku memulihkan negerinya. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku mendengar doa mereka dari tempat itu. Aku telah memilih rumah itu, dan membuatnya suci, sehingga namaku tetap di sana selamanya. Ya, mataku dan hatiku selamanya ada di rumahku itu. Sekarang engkau, Salomo, jika hidupmu di hadapanku sama seperti ayahmu Daud hidup, dan jika engkau melakukan semua perintahku, dan mematuhi hukum dan peraturanku, aku menjadikan engkau raja yang kuat, dan kerajaanmu akan besar. Itulah perjanjian yang kubuat bersama ayahmu, Daud. Aku berkata kepadanya, Daud, di dalam keluargamu selalu ada yang menjadi raja di Israel. Jika engkau tidak mematuhi hukum dan perintah yang kuberikan kepadamu, dan jika engkau menyembah dan melayani Allah asing, maka aku memaksa mereka meninggalkan tanahku yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kusucikan demi namaku akan kuhancurkan. Bangsa-bangsa lain akan membicarakan tentang yang telah terjadi atasnya, dan memakai hal itu mengajar orang tentang yang dapat dilakukan oleh Allah. Setiap orang yang melewati rumah Tuhan yang sangat terpuji itu akan terkejut. Mereka berkata, Mengapa Tuhan melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap tanah dan rumah Tuhan itu? Kemudian orang menjawab, Orang Israel tidak mau mematuhi Tuhan. Allah yang dipatuhi nenek moyangnya. Dialah Allah yang memimpin mereka keluar dari negeri Mesir. Namun, orang Israel menerima Allah lain. Mereka menyembah dan melayani berhala. Itulah sebabnya ia membuat semua yang mengerikan itu terjadi atas mereka.